Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan videoku ini ya teman-teman Ini aku lagi ingin dipaksu Motong ayam kampung katanya untuk puasa Motong ayam kampung ya? Iya Untuk besok puasa? Tapi untuk menjalankan puasa besok kita untuk sahur besok pagi Mau dimasak apa ya? Biasa gulih Gulih lo emak Ini hasil ternak sendiri nih loh Semangat kali pak suku ini yang mau puasa ini dah Nah mudah-mudahan puasanya lancar telus Ya kang mas Semalam sore udah dipotong ayamnya Udah dibersihkan sama pak su Langsung ku taruh di kulkas ya teman-teman Karena kita ini pagi mau masaknya Aku bangun jam 3 kurang Udah bangunin teman-teman untuk masak Karena semangatnya itu tadi Ya mudah-mudahan Terus sampai sebulan Ya terus kayak gini ya teman-teman Gak ada halangan apa-apa untuk puasa Karena ya Tahun semalam Aku gak pul puasanya Jatuh sakit Lambungku kumat Makanya mudah-mudahan tahun ini Lancar Gak ada apa-apa ya kan teman-teman Amin Nah ini mulailah Aku masukkan perbumbuan Aku apa dulu bumbunya Aku tumis-tumis dulu bumbunya Ini ayamnya ke permintaan pak su ya teman-teman Katanya mau digule Biar ada kuahnya Ya udahlah Kita gulekan Nah ini ku masukkan lah Kayak Bumbu-bumbu Rempah-rempah lah Aku masukkan disini Nah ini ku kacau-kacau Terus bumbunya Sampai nanti Airnya habis Baru kita tuang minyak ya teman-teman Nah ini kita tuang lah minyaknya Baru nanti Kalau udah wangi Baru ayamnya kita masukkan Ini ayamnya masih muda loh teman-teman Memang ayam jago Tapi masih muda Ayamnya Tuh pak su itu Dia ikut bangun juga loh teman-teman Karena dari semalam Memang pak su yang semangat Entah karena Tahun ini kami Kumpul sama anak Gak tau lah pokoknya Memang tahun ini semangat Ya mudah-mudahan Dilancarkan terus puasanya Karena Tahun ini pula Kami kumpul sama anak Kena berapa tahun ini Tujuh tahun Nah tujuh tahun ini Kami gak kumpul Karena kan Anak lagi mondok Jadi Ya kalau dia itu pulangnya Puasa dapat Dua puluh berapa hari gitu Baru pulang Seminggu Mau lebaran lah Baru pulang dari pondok Jadi kan Kami ya disini Orang dua aja Ya cuman Ya kan teman-teman Namanya anak sekolah Non put ilmu Ya kita dukung Namanya sebagai orang tua Ya kan teman-teman Apalagi zaman sekarang Kalau Kita Harus ngikuti anak Bukan anak yang ngikuti kita Kalau soal pendidikan Karena lain Kalau zaman dulu Kalau zaman dulu Kata orang tuanya Udah Kalau sekolah ini Diikuti Kalau zaman sekarang Ya harus kita Yang ikuti anak Tapi ya syukur Alhamdulillah Anakku Tujuh tahun juga Bisa selesai Mondoknya Teman-teman Itulah yang Aku syukuri Ya Aku Bangga juga Karena Dia Tentang agama Yang dipilihnya Ya Alhamdulillah Sebagai orang tua Ya kan teman-teman Ini Tinggal dia nanti Entah Mau ngelanjut kuliah Atau Cimana Ya itu dia Yang penting Kita Dukung dari belakang Yang bagus Apa kemauannya Itu aja Teman-teman Ini aku mau Masak nasi dulu ya Teman-teman Enak-enak cerita Rupanya Lupa pula Anti Masak nasi Ya kan teman-teman Yaudah ini Aku Ngapakan nasi dulu Sambil nunggu Ayam Ya empu Atau lembek Ini Tadi malam Udah Kusiapkan semua ya Teman-teman Kayak bumbu Kayak semuanya Ini pun Kelapanya Udah Kusiapkan sebenarnya Aku simpan di kulkas Biar Kalau pagi gini Kita bangunkan Tinggal masuk-masukkan semua Jadi Enggak repot Ngapai bumbu lagi Enggak Repot ini Itu lagi Biasa Kalau Pagi Puasa ya Kayak gitu Itu Biar kita Enggak buru-buru Kali masaknya Nah ini Aku tengok dulu Ayamnya ini Udah Empu Apa belum Ya kan teman-teman Nanti Aku buka dulu lagi Nanti Kalau semuanya Belum empu Ya kita tutup lagi Ini sebentar lagi lah Mungkin ayamnya Udah mulai Apa kok Lembek ya kan teman-teman Sambil nunggu Aku Meras-meras Kelapa Ya kita sambil Ngapakan ini ayamnya Sambil Sekali-sekali Kukacu Biar nengok Nanti Rupanya enak-enak Meras kelapa Kering pula Airnya Jadilah Ayam Gosong Ini aku Megang-megang Kelapanya Ini agak panas Teman-teman Karena Kalau kelapa dari kulkas Kan beku Nanti Santannya Kan Cuman Gitu Kayaknya beda Santannya Karena dimasukkan Kulkas Jadi gak Nampak Santannya Jadi makanya Aku siram air panas Baru Beras-beras Beras Beras gini Campur Sama air dingin Kalau enggak Nanti ya Bonyut juga Tangan Kuihkan Teman-teman Nah ini Kelapanya Perasan kedua Ya teman-teman Jadi mau Ku buang Dululah Hempasnya Kalau bahasa Jawa Bahasa Indonesia Apa ya Ini Ku masukkan Yang Santan Perasan kedua Kesini Nanti Kalau udah Mendidih Barulah Aku masukkan Yang Perasan pertama Nah ini Biar Apa dulu Biar gak sampai Kekeringan ini Teman-teman Sempat Kekeringan Nanti Wislah Gak jadi Popo Ya kan Ikannya Padahal Semalam Aku Kepajak Beli Ayam juga Tapi kata Pak Su Daripada Hilang Nanti Ayam jagomu Ayo kita Potong Katanya Ya udahlah Aku pun Berpikir Iyap Juga Karena disini Teman-teman Kalau ayam jago Gampang Hilangnya Mungkin Karena dia Ngikuti Perempuan Gitu Ya kan Jadi Dia gak Balik lagi Gak pulang Lagi Ke gandangnya Ya awak Kadang-kadang Gak Merhatiin Udah lama Baru sadar Oh Ayam jagonya Gak pulang Gitu Sering kali Aku teman-teman Makanya Pak Su Sekarang Kalau punya Ayam jago Ya udah Dipotongi Kalau ayam Betinanya Barulah Untuk bisa Telur Kan Untuk bisa Berkembang Lagi Ayamnya Barulah Gak dipotong Ini Aku masuk-masukkan Bumbu Ya teman-teman Kayak Garam Gula Benyedak 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 Rasa Semua Aku masuk-masukkan Disini Ini Udah Santan Kedua Udah Masuk Ya teman-teman Tinggal Nunggu Umuknya Aja Alias Mendidihnya Aja Udah Mateng Ini Ikannya Karena kan Ikan Ayam Udah Lembek Tinggal Nunggu Apanya Jalah Prosesnya Nah ini Udah Aku Angkat Aja Ini Aku Taruh Sini Ikannya Aku Mau Ngerbus Air Untuk Bikin Temanis Sambil Tempat-tempat Ikannya Di Mangkok Karena Kalau Hari Biasa Aku Taruh Sini Aja Yaudah Gitu Siapa Yang Mau Makan Yang Makan Gitu Tapi Karena Ini Bulan Puasa Ya kan Mau Sahur Jadi Aku Taruh Mangkok Biar Makan Bersama Karena Walaupun Kami Dua Orang Sama Pak Su Ya Kami Makan Sama Sama Kan Gak Mungkin Sahur Ada Makannya Beda-beda Udah Dikejar Waktu Makannya Nanti Udah Gitu Bukan Biar Selera Makan Kalau Makan Sama-sama Itu Enak Teman Teman Inilah Udah Aku Tempat-tempat Ikannya Kayaknya Ini Airnya Udah Menditi Alias Umop Ya Aku Bikin Temanis Dulu Ini Kalau Aku Bikin Temanis Ya Kadang-kadang Aku Bikin Manis Kadang-kadang Aku Bikin Gak Manis Karena Kami Dua Ini Ya Beda Beda Selera Kalau Pak Su Gak Suka Manis Kalau Aku Suka Manis Ya Namanya Suami Istri Itu Tadilah Dari Teman Manis Pun Bisa Melengkapi Ya Kan Bisa Gantian Gitu Kadang Aku Bikin Manis Kadang Enggak Ya Apalagi Soal Kehidupan Ini Ya Kan Teman-teman Ya Saling Melengkapi Curhat Pula Pagi-pagi Nah Inilah Yang Udah Siap Kuhidangkan Teman-teman Tinggal Nunggu Penyantapan Aja Nah Ini Disinilah Kami Mau Makan Inilah Menu Sederhana Kami Untuk Makan Sahur Tapi Ini Gak Kami Makannya Gak Kami Video Ya Teman-teman Karena Ya Tau Lah Kalau Anak Lajang Ya Kan Gak Mau Masuk Masuk Kamera Katanya Malu Ya Udah Lah Kudoai Bagi Teman-temanku Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Semoga Lancar Puasanya Gak Ada Kendala Apa-apa Gak Ada Penyakit Apa-apa Semoga Sampai Buka Nanti Sehat Sehat Amin Sampai Disini Dulu Videoku Ini Ya Teman-teman Aku Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Yang Telah Menonton Videoku Ini Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Dadah